Jadi kalau misalnya hasil berbeda, nah kita satu-satunya pentujuk bagi kita untuk menjawab pertanyaan publik adalah melihat. Data ini udahlah, udah jelas kesimpulannya yang saya bilang. Data kacau, data tidak terverifikasi, dan data tidak bisa dipastikan validitas. Bahwa kita tidak bisa memverifikasi kesahihan data dari poltracking. Oleh karena itu, kami memberikan sainsi yang seringan-ringannya sebenarnya. Kalau sainsi paling berat itu kan bisa dipecat. Udah saya kasih ringan aja, habis itu saya ada awan etik disalah-salahin. Suruh minta maaf. Oke Dinda, nah ini salah satunya podcast yang manggil penontonnya Dinda. Biar suasananya OKP. Mantap, Dinda. Jadi gue manggil Dinda juga. Lu panggil Dinda gue lu berdua. Iya pasti. Kalau iya kan, disini gak boleh dipanggil kanda, harus panggilnya Prof aja. Prof. Dan beliau ini adalah alumni 1 SMA sama gue. Oh gitu. Garang orang top 1 SMA sama gue. Guru favorit itu siapa? Enggak, dulu ada namanya Pak Nazar. Pak Nazar, alias Pak Unyil. Panggilnya Pak Unyil, gurunya Prof juga. Enggara-enggara, kenapa? Ternyata gue diceritain sama Prof. Prof cerita bahwa Pak Nazar dulu pernah diakunciin dari luar. Di jaman gue, dia chauffeur depan kan, di lapangan tuh, dia kan guru olahraga. Di SMA 1 Bukit Tinggi tuh lapangannya gede tuh di tengah kan, Prof kan. Lagi duduk, olahraga. Siapa yang gak tau gue ini jago kelahi, itu orang yang bodoh. Lu kalau gak tau gue jago silat, lu salah. Salah lu, sesat hidup lu. Siapa yang berani satu-satu sama gue? Gue angkat tangan, ayo. Satu lapangan ngeliat. Terakhirnya berani. Duduk, duduk, duduk. Jangan dilayani. Itu guru lu, Pak? Pan Nazar. Pan Nazar. Nah, Prof. Hamdi ini gurunya para surveyor sendiri. The one and only. Prof. Hamdi mulut. Lebih gampang hubungi itu, anda berhubungin diri. Susah, banyak syarat kalau undangnya. Tuh, ini hakim MK-nya Persepi. Iya, kemarin juga sempat berdialektika Mazar Nasbi di MK. Guru saya. Kita gak bahas itu, jangan bahas itu. Ini bicara paling karan nih, Prof. Anda baru memutus, Persepi ini baru memutuskan sebuah dispute yang akan membuat kredibilitas lembaga survei dan jalannya demokrasi kita itu valid, sehat apa tidak. Karena survei adalah salah satu alat untuk mengontrol demokrasi, gitu ya. Betul. Dan hari ini kita dihadapkan dengan situasi yang pernah terjadi 2014 dulu, Prof. Dulu Quick Count. Dulu Quick Count. Untungnya dulu, yang salah satu di Quick Count yang beda itu gak hampir semuanya bukan anggota Persepi, kan? Ada beberapa Persepi, ada tiga. Ada tiga, gak semua. Tapi pemilu 2014 menjadi presiden Persepi melakukan banyak sekali pembunahan dan audit, ya Prof. Itu momentum, kan? Nah, ini momentum baru juga nih, karena disputenya terjadi di antara anggota Persepi. Kita tahu dalam sebuah survei, LSI dan Pol Tracking Indonesia di waktu yang kurang lebih sama, di tempat yang juga kurang lebih sama, hasilnya jauh pelang berbeda. Questioner-nya sama. Questioner-nya sama. Calon-nya sama. Calon-nya sama. Hasilnya bertolak. Nah, makanya, dan disini saya selalu mengkampanyekan sama Budi, Prof. Kalau survei, lu bilang survei bohongan, survei pesanan, dan lain-lain. Untuk mengetahui itu bohongan atau enggak, jalannya cuma satu. Audit. Audit. Enggak ada jalan lain? Enggak ada jalan lain. Nah, itu. Audit. Audit. Dan itu memang di ADRT Persepi kan jelas, audit itu adalah wewenangnya Dewan Etik. Nah, Dewan Etik bisa secara proaktif menilai apa yang terjadi, terus dia panggil. Atau Dewan Etik dapat laporan, atau laporan tidak langsung dalam pengertian, ini sudah heboh di masyarakat, di media sudah rame, dan banyak pertanyaan dari publik. Memang Dewan Etik harus turun mengaudit. Jadi, maksud saya... Basisnya adalah permintaan dari publik ya? Iya. Dan terkait... Tidak harus misalnya ditafsirkan permintaan itu adalah orang kirim surat langsung, apalagi orang kirim surat langsung. Tapi kayak bawahnya sudah terjadi. Tapi yang setelah kita mengaudit itu, yang ada juga laporan kita terima dari pemuda NTT atau apa gitu. Iya, iya. Aku lihat. Untuk survei NTT antara Foxpol ya, Prof. Dan indikator. Dan indikator. Ya, gitu. Karena hasilnya juga berbeda. Nah, ini penting karena... Karena kurang lebih waktunya sama. Nah, jadi kita juga harus melakukan audit. Oke. Nah, nanti cuma kemarin kenapa kita mendahulukan... Yang LSI dan Pol Tracking. Karena itu yang pertama hebohnya di publik itu dulu. Baru bertangan dengan NTT. Jadi kita mendahulukan apa yang dahulu aja lah. Bukan tebang pilih ini. Bukan, bukan. Bukan tebang pilih. Jadi... Apa yang terjadi, Prof? Iya. Jadi kan itu kan kronologisnya... Oh gini, saya berangkat dari pertanyaan. Ini pertanyaan yang kemudian menjadi tanda tanya publik. Benarkah Dewan Etik Persepi menarget untuk mensangsi Pol Tracking Indonesia? Tidak. Ini kan... Tidak, tidak ada. Tidak ada bukti. Kan saya di Dewan Etik. Dewan Etik itu cuma tiga. Ketuaannya Prof. Asep Saifuddin. Saya anggota dan Prof. Saifuddin. Tiga jalan nya Profesor. Memang di grup Persepi yang umum itu ada isinya seluruh anggota, seluruh pengurus, dan Dewan Etik. Nah disitu tuh rame, termasuk juga yang anda tadi ribut-ribut itu, itu pasti juga anggota rame kan? Paling diskusi. Ini kenapa beda nih? Kenapa beda si ini nih? Kenapa LSI segini? Pol Tracking segini? Terus muncul juga, dua hari kemudian ada juga, oh rilis juga yang di NTT, juga beda-beda. Itu ribut tuh, sama anggota. Nah, jadi, emang dipercakapin tuh saya gak begitu jarang ikut gitu loh. Saya lebih banyak ngurusin pickleball aja. Mantap, ada soko itu pickleball. Ini tinggi itu podcast yang lain urusan gitu loh. Penting nih, Prof. Penting gitu. Jadi, lalu saya lihat itu kan, wah ini banyak bersiliberan ya. Jadi, terus ada frasa mungkin dari salah satu Dewan Etik. Satu dari tiga. Satu dari tiga itu. Ya itu? Ya. Itu saya pulpun jani memang disitu. Tapi, kelimatnya begini. Ya udah, gitu. Semua yang, apa, hasil yang beda-beda ini, diadil aja lah Dewan Etik. Ya kan? Itu. Jadi, kan, ya sudah lama juga nih Dewan Etik tidak mengadili. Ya. Gitu ya, gitu. Dan juga sudah lama Dewan Etik tidak ada yang memecat anggotanya yang nakal. Kira-kira gitu. Kelimat. Bahasa ini, kalau yang dikatakan Bang Anta, sudah lama Persepi tidak memecat anggotanya nih. Itu kan berlaku untuk semua kan. Ternyata untuk semua. Iya dong, untuk semua dong. Untuk semua dong. Untuk semua bahwa, apa, itu kan grup umum. Ya kan? Harus umum dong. Masa ngomongnya misalnya, kita ingin memecat, misalnya kalau ada itu, itu tendensius. Udah, kita ingin memecat polter, kan enggak? Nah, redaksinya itu sudah lama Dewan Etik, karena dulu pernah kita mecat, 2014 gitu kan. Kan gitu aja, itu kan. Sudah 10 tahun ya? Sudah 10 tahun gitu, bener kan. Sudah lama, Dewan Etik tidak memecat anggotanya yang nakal, kan kira-kira gitu. Iya, iya, iya. Kalau disambungin kalimat gitu kan, itu kan berlaku. Jadi, adili semua gitu loh, sedepannya ada adili aja semua. Artinya audit lah gitu ya? Audit semua gitu. Jadi, kalau nanti ada yang ini ya, konsekusinya kan bisa dipecat. Jadi, udah lama nih Persepi, enggak mecat anggotanya nih gitu kan. Bukan berarti harus dipecat kan, lihat dulu kesalahannya kan gitu. Oke, jadi itu menurut saya, kalau ada yang mengatakan, ini tendensius, ya dia aja yang merasa. Kan gitu kan, dia yang merasa gitu kan. Kan enggak bisa, perasaan kan enggak bisa. Kita tidak bisa mendasarkan sesuatu, bahkan kita bermainnya data. Saya kan saintis, evident. Jadi, makanya waktu itu wartawan nanya ke saya, emang ada yang mentarget-target? Saya bilang, kalau dalam hukum, kalau ada orang menuduh kita melakukan sesuatu, dia yang mencarikan bukti. Dia yang mencari bukti. Iya kan? Gitu loh. Buktinya itu dianggap, perasa itu. Perasa itu kan itu, kalimat itu coba Anda telah. Ya kan, adil aja semua. Ya, diusaha lama nih, persepi tidak memecat anggotanya. Itu artinya apa? Adil semua. Yang melakukan survei beda-beda. Yang dispute adili. Karena pembicaraannya sebelumnya itu adalah banyak lalu lintas pembicaraan nih. Oh ini beda lagi nih, ini beda lagi nih. Kedua orang posisi-posisi gitu kan. Berita ini sini beda, sini beda, si A beda, si B beda. LSI Asun segini, Foxpol segini, Poltrek segini. Di NTT kan berselibaran itu. Ya kan? Terus, udah. Ya udah. Adil aja semua kan gitu. Karena itu yang dianggap mensreanya ini ada di sini nih. Apa namanya, targetingnya ada di sini. Mensreanya untuk menarget. Jadi kalau saya tadinya nggak terlalu menaruh perhatian yang gitu-gituan. Akhirnya saya scroll juga ke atas itu. Apa ini yang diriputin gitu kan. Kok ini ayah itu, saya nggak tahu itu apakah orang entah punya perasaan-perasaan itu kan saya nggak cukup campur di situ. Saya cuma concern. Ya oke setelah itu berkembang, ya banyak pertanyaan publik. Dan memang saya ya mengatakan ke pengurus, udah. Berarti memang Dewan Etik harus bersidang untuk mengaudit seluruh lembaga yang mendapat sorotan publik. Tapi saya bilang oke karena yang paling duluan adalah DKI, LSI dengan Poltrek, itu dulu yang kita panggil. Nah singkat cerita, tanggal 26 gitu ya, itu kita rapat, walaupun waktu itu saya agak misah-misuh sebenarnya rapat gitu. Karena saya lagi di Bandung, anak saya wisuda, ITB itu saya lagi menikmati acara keluarga dong. Cara makan malam dengan keluarga. Udah wisuda, Prof? Udah yang nomor dua. Yang nomor satu udah wisuda duluan. Ini lagi acara keluarga nih? Acara keluarga gitu. Ini rapat, ini penting, urgen. Kan gitu kan kata ketua Filip ini. Iya Filip ini kadang-kadang suka mendramatisir ini kadang-kadang. Iya, iya, tapi menurut saya iya juga lah. Sabtu malam itu kena saya, saya masih di Bandung gitu. Udah lah, rapat kita Zoom. Nah akhirnya kita sepakati. Oke, jadi gimana ini? Kita panggil. Kita sepakati parameter-parameter pengujian. Ini audit lah. Kalau ada, kalau semacam audit forensik lah. Kalau bahasanya forensik ini. Ya, kayak, ya audit forensik. Mencari barang bukti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita bilang logika. Jadi kalau misalnya hasil berbeda, Nah kita satu-satunya pentujuk bagi kita untuk menjawab Pertanyaan publik adalah melihat data asli. Data mana yang bisa kita pegang. Oke. Kalau saya ibaratkan ya, Ini masakan di meja, Beda ini hasilnya. Bahannya sama. Masaknya di waktu yang sama, Di tempat yang sama. Di tempat yang sama gitu loh. Tapi satu nasi gorengnya gosong, Satu hijau nasi gorengnya. Gimana ini? Kan kita harus balik. Nasi aslinya kayak apa ini? Kira-kira gitu. Kita harus cari raw datanya harus ditelusuri. Jadi prosesnya ditelusur sampai ke hulu. Mulai dari proses orang mengambil data. Jadi kita sepakati itu loh. Oke. Pemeriksaan itu sama. Jadi dulu-dulu waktu kita memeriksa yang dulu-dulu, Itu SOP-nya sama. Satu, kita minta dia melampirkan, Menyatakan mana raw data Anda. Oke. Kedua, raw data ini bagaimana cara mendapatkannya? Berarti kita tanya juga detail tentang kerangka sampling. Kerangka sampling Anda gimana? Oke. Apa primary sampling unitnya? Berapa yang Anda dapat? Apakah respond rate 100%? 70%? 80%? Kalau nggak sampai 100% ada responden yang memang harus diganti. Jadi bagaimana Anda mengganti responden itu? Karena itu ada persuruh statistik yang sebaku gitu. Oke. Jadi, nah. Oke. Kita telusuri lagi detail-detail itu. Menaruh data Anda. Oke. Terus, gimana cara ngambil? Terus, ada nggak enumerator namanya misalnya? Itu standar ya. Oke. Terus, siapa respondennya? Ada nomor teleponnya, datanya lengkap. Nah, dari situ kita harus mulai untuk menelusuri dulu perkaranya di mana ini sebenarnya. Jadi kan kita harus memastikan keaslian data. Itu yang paling penting. Oke. Ya. Itu juga berlaku standar forensik di mana-mana. Kalau ada pembunuhan, tanya. Pembunuhannya pakai pisau. Pisaunya mana? Asli gitu. Harus diangkut pisau gitu. Oke. Gak kata. Oke, kita panggil. Oke. Kita sepakati semua item-item. Kita harus melakukan sama. Kita kirim, besok saya bilang, kirim surat ke Pol Tracking dan LSI. Suruh dia membawa apa yang kita minta. Ya, data kasar, raw data. Termasuk juga ada metodologinya kayak apa. Seluruh dokumen-dokumen yang kita penuhkan. Terutama itu data. Sebenarnya intinya data semua-semua. Termasuk kerangka samplingnya. Gimana dia mengolah data dan seluruh-seluruhnya gitu. Semua detail metodologi lah. Kirim gitu kan. Kita minta Anda datang hari Senin tanggal 28. Sabtu ini. Kita gercep banget ini. Malam-malam itu langsung di draft surat. Besok minggu diperiksa oleh Dewan Etik. Pas suratnya cukup ini, cukup gitu. Kirim ke dua lembaga itu. LSI menyangkupi. Kita minta waktu itu memang. Karena ini masalah penting. Tolong Direktur Sekutif dan jajarannya datang. Tapi waktu itu Pol Tracking bilang Direktur Sekutif kami lagi di luar negeri. Kita bilang nggak apa-apa. Turunin diwakilkan juga nggak apa-apa. Tapi nggak sanggup datang tanggal 28 itu. Akhirnya kita hanya meriksa LSI. Saya datang. Saya puluhnya didatang. Prof Asep lagi berhalangan. Tapi dua dari ini ketiga udah korum. Oke. Meriksa. LSI kita. Prof Ipung? Ada. Ada. Kan berdua. LSI ya. LSI. Jadi Senen itu. Senen 28 LSI. Sebenarnya kronologi itu sudah disampaikan kemarin. Dan ada juga file-nya sudah kita sebar kemana-mana. Kita bilang semua publik harus tahu. Jadi kalau Anda berminat di laman Persepi ada. Bisa di-download itu. Kronologisnya semua. Lengkap gitu. Lengkap gitu. Yang mungkin publik perlu tahu ini. Jadi bagaimana kita memastikan data asli. Kita tanya ke LSI. Mana data Anda? Biasanya kan dikasih file Excel-nya. Data yang sudah elektronik. Tentu kita harus memastikan data ini sebenarnya keasliannya dari lapangan terjamin. Itu siapa yang harus dilakukan? Kita minta dia bawa kosong kertasnya itu. Itu yang paling kasar kan? Dia pakai kertas masih. Itu yang paling raw itu. Yang paling raw. Kita cuplik 20% random. Terus kita jembrengin file Excel-nya. Datanya. Kita cocokin dengan kertas satu-satu. 20% lah ya. Oke. Cocok. Ada dua kosaner memang salah input untuk pertanyaan yang krusial. Elektabilitas. Betul. Cuma itu elektabilitasnya salah input harusnya ke, saya lupa gitu. Malah ke kun gitu masuk. Ke darmakun. Gak apa-apalah gitu. Itu dua dari? Dari berarti kan 20% dari 1.200 berapa itu? 40? Enggak. Kan kita cuplik 20% dari 1.200. 100. Ya satu persenan. Satu persenan. Tapi itu tidak signifikan. Karena biasa human error. Tidak masalah. Jadi itu standar cukup. Terus kita bertanya soal misalnya sampling. Itu penting kan? Jadi LSI katakan kami tidak mendapatkan izin di, itu ada itu, tempat kelurahan saya lupa ya. Empat, empat, lima itu. Gondang Dia. Gondang Dia. Pondok Pinang. Coba lihat di situ aja. Jelajah di situ lah. Saya lupa itu. Karena memang kelurahan tidak memberikan izin. Nah mungkin dari, dari, apa, di acara ini saya menghimbau juga ini. Tidak boleh lurah itu sebenarnya menghalang hal lagi. Peneliti untuk meneliti. Itu kan bagian dari tradisi ilmiah. Dan bagian juga di keterbukaan informasi publik. Jadi menurut saya itu menghimbau kelurahan tidak selayaknya. Ya enggak gitu juga caranya misalnya melindungi warga gitu loh. Ini penting nih untuk disebut kelurahannya nih. Ini sambil, aku cari ya. Sambil prof ngomong dulu nih. Berapa kelurahan. Nah, tapi kan prosedur statistik yang namanya kerangka sapling itu top down. Ya. Jadi. Ketika tidak dapat izin. Tidak dapat izin. Oke, dia harus melakukan penggantian kelurahan dengan merendom lagi kelurahannya. Dari peneliti di pusat, kira-kira begitu. Di pusat, di random lagi, sampai random lagi ke bawah. Oke. Itu prosedurnya. Setelah di random lagi kelurahan, dapat kelurahan baru, random lagi sampai multistate ke bawah, sampai ke tingkat RTRW. Oke, sampai ke rumah. Nah, data yang tadinya itu kita sebut responden pengganti. Karena kita tidak berdapatkan data dan seluruh responden pengganti itu harus dilaporkan. Berapa yang tidak berhasil dan bagaimana cara mengganti. Oke. Jadi ada dua nih. Tadi dia mengganti lagi kelurahan. Oke. Prosedurnya clean. Oke, tidak masalah. Benar, tepat. Ya. Karena dia random lagi. Ya. Dia random lagi kelurahannya. Setelah itu dia random lagi ke bawah. Nah, responden pengganti harus setelah itu kita uji lagi. Dibandingkan. Supaya karakteristiknya tidak meleset jauh dari rencana sampling awal. Ya. Jadi dia harus dibandingkan lagi apakah misalnya sos. Sosiodemografinya, umurnya, dan karakteristik agama dan seluruhnya itu mirip. Nah, LAC melakukan itu. Dan average mean difference itu cuma satu persenan bisa diabaikan. Dan bisa menghadirkan data pembangunan. Bisa dingin sama di mereka. Jadi saya, Mbak Sang, ini oke. Ini prosedur yang kita minta memang. Ya. Oke. Clean. Setelah itu tidak ada masalah dengan sampling. Data terjamin keasliannya. Dan akhirnya sampai jam 11 malam. Kita mengatakan LAC cukup bagi kita. Oke. Ya. Kita berharap tadinya proses itu disaksikan kalau saja poltrek datang. Bareng-bareng ini. Dia jangsin juga. Biar bisa cross-check ya. Iya. Gitu loh. Cross-check hal yang sama. Gitu loh. Tapi saya... Harusnya memang bersama-sama, Bro. Tapi kan dia bilang dia nggak bisa datang. Karena... Karena nggak tahu saya... Istilahnya mereka pimpinan di luar negeri. Saya nggak tahu pimpinan siapa saja. Gitu. Kita pimpinan di luar negeri. Jadi... Jadi... Nggak datang kan. Nggak bisa... Tapi... Seluruh proses kita rapi. Kita rekam. Ini ada rekaman foto. Ada rekaman audio. Jadi semua itu direkam. Ini kan di standar pemeriksaan yang hati-hati gitu loh. Derekam. Udah. Besok. Tiba-tiba. Poltrekking. Kontak kita lagi. Dia bilang. Gimana kalau pemeriksaan tanggal 4 November aja. Setelah bos-bos pulang gitu. Kira-kira gitu. Terus tadinya kita mau setuju. Nggak apa-apa tanggal 4. Tapi setelah itu. Di grup Dewan Etik. Tentara Sama Kita. Dia bilang. Ini publik nunggu. Ini 29. 30. 31. 32. 34. Berapa hari. Kelamaan ini. Ini publik bertanya terus. Di desa-desa ini. Kita bilang. Harusnya prioritas ini. Yang mau pulang cepat dari luar negeri lah. Gimana lah gitu. Gimana gitu. Kita kan. Kita gitu loh. Saya. Saya aja memprioritaskan itu gitu loh. Kesampingkan kegiatan yang lain. Meriksa ini gitu. Udah. Akhirnya tiba-tiba. Oh. Bisa kita datang 29. Udah datang lah. Mereka 29. Satu hari setelah LSI. Dan hasil LSI semuanya. Nah. Udah. LSI. Kan kita yang pegang. Kita sudah bikin berita acara. LSI. Hasil pemisah. Kita kan terekam semua. Terekam semua. Gitu loh. Clean. Besok. Produsuran sama kita berlakukan juga loh. Dengan poltrek. Kan harus apple to apple. Tanyaan pertama. Tentang. Gimana cara anda mendapatkan data. Oke. Kami minta raw data. Oh. Kami gak pakai kosenar Prof. Ini poltreking. Iya poltreking. Kita pakai apps. Aplikasi. Apps itu. Dia pakai apa app-nya. Oh. App itu bisa ditaruh di. Ini handphone. Tapi layarnya kecil. Saya bilang. Cukup layarnya segitu. Oh gak kita pakai iPad. Atau. Tab. Atau tabnya Android kan agak gede. 11 inci. Oke. Saya bilang. Dia udah kirim ke kita data. Excel. Sama juga kayak LSI. Kan dikirim juga Excel. Data yang dia pakai untuk mengolah. Oke. Sama ini. Dikirim juga Excel. Tapi saya bilang. Kalau untuk LSI. Data Excel saya bandingkan dengan kertas. Kan kita harus telusuri ke hulu. Raw datanya. Raw datanya. Iya. Raw data. Kan itu logikanya kan. Itu kan. Seperti itu. Kalau. Nah karena app. Tentu yang. Saya minta mana app-nya. Saya mau coba. Ngisi. Nanti saya isi-isi. Hasilnya. Keluar dalam Excel sama. Gak kan gitu kira-kira. Iya kan. Itu kan logika paling simpel. Simulasi berarti ya. Simulasi. Ingin melakukan simulasi. Simulasi. Terus. Enggak. Itu. Kita udah. Ya itu Excelnya udah ada. Saya bilang. Mana app-nya. Oh app-nya. Itu. Kita cuma langganan dengan vendornya. Berapa minggu gitu. Sudah enggak. Sudah putus. Sudah selesai kontraknya dengan vendor. Jadi. Di server pun udah di hapus. Coba anda bayangkan gitu. Ini ibarat tadi saya bilang. Pisaunya mana buat bunuh. Oh pisaunya udah enggak ada. Kalau ini. Kriminalnya nih. Pisaunya udah enggak ada. Jadi apalagi mau diperiksa sih sebenarnya. Iya kan. Udah enggak ada itu app-nya. Oh itu saya bilang. Memang kenapa? Ya mahal katanya. Jadi kita memang budget. Saya enggak tahu. Pokoknya ini tercutuh-cutuh juga waktu itu. Web sorting. Ada di rekamnya itu sebenarnya itu. Saya lupa. Ngomongnya kayak kira-kira gitu lah. Web servernya. Saya bilang kok. Ramatisya enggak masuk akal. Semahal apa sih. Aplikasi gitu. Sekarang itu kan. App-app gitu kan murah sih sebenarnya. Istilahnya itu lah. Kayak G-Form agak gagah dikit lah. Iya kan? Anda tahu kan G-Form agak gagah dikit. Google Form yang lebih sophisticated. Betul. Dengan nama yang lain. Dan dibuat oleh vendor. Nah gitu ceritanya. Saya coba mana? Barangnya enggak ada. Udah dihapus. Vendornya udah putus hubungan. Berarti server-server app-app abis semua itu. Kalau app nanti data dikirim ke server app-nya itu. Nah kalau dia masih punya kan kita bisa tek-tek-tek nanti di ekspor. Maksud saya kan harusnya prosedurnya kita ekspor bareng-bareng. Kalau masih ada app-nya. Ekspor ke Excel. Ekspor ke SPSS. SPSS, software whatever. Data itu udah kita periksa. Itu loh. Itu kan namanya raw data. Sama dengan perlakuan LSI kan. Pakai kertas tapi. Pakai kertas dibandingin ya. Kita bandingin dari yang app asli. Udah di transfer ke di ekspor. Kan dia cuma ngasih ke saya Excel. Kan dia melakukan ekspor sendiri. Kalau audit. Memang kita harus trust sih. Memang ya. Kita trust dengan data Anda. Tapi karena udah ada. Silahnya kayak ricuhan begitu. Sesuatu aja menjernihkan. Saya mana app-nya. Pencet. Kita ekspor bersama-sama. Nanti baru Excel-nya kita periksa bareng-bareng. Gak ada. Jadi saya lambatin itu sebenarnya mbatin begini. Apalagi mau dilanjutin ya. App-nya udah gak ada. Apa yang mau diaudit? Apa yang mau diaudit. Dari presentasi yang dibacakan. Yang ada gunanya dong. Merti gak? Kita mau ngaudit sumber. Hulu-nya udah gak ada. Yang gak ada setelah hulu. Data Excel-nya kita lihat-lihat. Akhirnya kita lihat-lihat juga sih. Kita lihat-lihat gitu kan. Loh. Katanya 2.000. Kok 1.600. Oh iya banyak missing. Kenapa missing? Waktu kita ekspor. Itu software menyeleksi sendiri. Yang missing-missing di-delete kira-kira gitu. Waduh. Tapi kita bilang kita pengen lihat itu. Yang di-delete itu kayak apa? Gak bisa. Terus oke lah. Kita diskusi yang lain. Sekarang kita diskusi yang lain deh. Oke. Karena itu udah gak bisa nih. Mentok nih. Mau dapatin lagi. Kan. Kita bilang gak bisa ditelepon vendor-nya. Ya gak bisa lah katanya malam ini gimana caranya gitu kan. Gitu. Coba dihidupkan lagi itu aplikasi kan gitu. Bahasanya itu gak di-off-kan aplikasinya. Termasuk servernya. Ya. Di-off-kan gitu. Nah bisa. Kita diskusi apa lagi ya. Yaudah lah kalau gitu kita diskusi sampling. Saya tanya. Saya tahu LSI itu gak dapat di empat kelurahan tadi itu. Empat kelurahan. Iya. Anda dapat gak? Oh dapat. Dibuka Excel-nya. Wah hebat juga Anda ya saya bilang. Yang benar yang mana ini? LSI gak dapat izin. Karena lurahnya tidak memberikan izin. Oh enggak. Kami memang gak dapat izin juga loh. Terus gimana cara Anda pergi ke responden? Ya kami pakai pintu belakang. Waduh saya bilang. Waduh ini. Saya langsung komentar. Ini Anda ada masalah etik nih saya bilang. Itu kan. Etik penelitian itu harus ada inform constant itu. Karena ini penelitian kuantitatif ya. Bukan kualitatif bisa dengan berbagai macam cara lah. Karena instrumennya peneliti sendiri kalau kualitatif. Kalau kualitatif itu ada aturannya. Bahwa ini ada masalah etik. Kedua masalah bias sampling. Ketika Anda gak bisa dapat data resmi. Untuk membuat data tentang distribusi RT, RW. Dan berikut turun ke KKKK-nya ke bawah. Sampling frame. Itu kan yang punya datanya. Kelurahan. Dia gak mau ngasih datanya. Turun ke bawah RW, RT kan. Dia bilang. Oh enggak. Kita bisa dapat data itu dari pintu belakang. Informan lain. Dia bilangnya pintu belakang bahasanya. Atau. Saya bilang pintu belakang ini apa maksudnya ini? Yang mungkin orang-orang yang kenal situ. Tapi bisa juga di cek di website. RT-RT kan ketahuan. Sumber lain. Nanti dari RT-RT itu nanti enumerator. Masukin nama RT-nya. Terus app akan mengacak. RT mana? Wah ibu saya bilang. Masa enumerator yang ngacak? Saya bilang. Dia bilang. Eh software kami canggih. Saya bilang canggih tapi belakang ini gak ada. Yang dilihatin. Prof ini LSI cuma satu kelurahan kok yang gak bisa? Gondang dia aja nih Prof. Enggak sebenarnya. Ada satu kelurahan yang diganti. Kelurahan-kelurahan dia tidak memberikan isi survei. Sehingga dilakukan pergantian. Enggak ada cuma satu lagi. Ada satu lagi Prof ya. Ada. Dicotoh untuk aja. Eh sampel-sampel. Salah satu sampel aja nih. Sampelnya gitu. Lu tau gak? Ya. Prosedur kuantitatif tuh serijit apa. Misalnya gini. Gimana? Lu laki-laki apa perempuan taunya dari mana? Oh iya ya. Kalau di survei nih. Laki-laki apa perempuan taunya dari mana? KTP. KTP. Ya itu. Seformal itu kuantitatif. Ya KTP lu mana? Bukan dari rambut lu. Bukan dari bentuk lu. KTP. Ente. Saya perempuan. Usia berapa? Usia. Usia berapa? Lu keliatannya muda. Kira-kira lu 20 tahun gitu. KTP lu lahir tahun berapa? Seformal itu. Sampling frame itu intinya. Dia satu sifatnya direncanakan di awal. Di top down lah kira-kira. Bukan diserahkan. Dia deduktif logikanya. Bukan diserahkan ke enumerator di lapangan. Dia merendom sendiri itu dicari rumah. Kalau prosedur penggantian pun itu diinstruksikan jelas. Kalau rumah ini gak mau, Anda pindah rumah nomol ganjil berikutnya. Misalnya gitu. Atau rumah genap. Atau samping. Tapi apakah aplikasi tidak bisa menjawab problem pengrandeman sendiri di bawah itu? Kan harusnya aplikasi kan bisa mempermudah prosesnya yang tadinya harus kembali lagi. Diacak lagi di dalam. Masalahnya sekarang. Masalahnya saya bilang itu kan. Bagaimana Anda memastikan. Kelurahan itu satu. RW-nya ada berapa. RT-nya persisnya ada berapa. Dan RT-RT itu masing unit rumah tangganya ada berapa. Data itu kan data yang harus diambil akurat. Sekarang kalau bisa ngandalin entah centeng atau siapa ketemu. Atau kepala satpam gitu. Kepala security. Mungkin dia tahu berapa rumah di sini. Oh ya rumah sekuriti. Tapi kan gak akurat. Kedua juga masalah tadi etika saya bilang. Itu kan etik kan. Ini masalah etik lagi. Etik tadi satu. Kedua masalah juga bias. Ini masalah problem statistik yang berat ini. Jadi kalau sampelnya bias gitu. Kan randomness-nya tidak terjamin gitu loh. Karena ngambilnya sudah tidak ada perolah yang rigid tadi yang Ari bilang. Dia rigid gitu. Rigorous. Rigorous. Rigorous dan rigorous gitu. Ini. Jadi. Sepertinya. Waktu belakangan. Waktu press release. Mereka press release post-rack. Saya agak geli juga mendengarnya. Kenapa LSC dianggap lebih akurat gitu loh. Padahal dia menggantikan RW. Menggantikan dari kelurahan. Kelurahan. Kami tetap ngotot ambil kelurahan. Itu jauh lebih bagus. Saya bilang. Ini argumen apa ini? Jauh lebih bagus gitu. Gak ada tuh argumennya. Dua melanggar etik. Dia sesuai prosedur apa enggak? Iya sesuai prosedur. Ini prosedur. Bukan persoalan lu kreatif. Lu dapet tuh data. Gitu gak bisa. Kalau kualitatif bisa. Bisa. Karena instrumennya peneliti. Iya. Karena kualitatif tidak ada cerita tentang randomness. Iya ada. Tidak ada cerita tentang. Dia purposif semuanya. Iya. Dia cerita-cerita ada tentang. Dalam kualitatif ada yang namanya snowball. Ah snowball dia. Tanya-tanya ke Pak E. Centeng di situ tuh. Satpam. Siapa lagi yang bisa di. Oh itu sama nih. Ambil situ Pak. Snowball dia. Itu kualitatif. Dapet lagi baru. Dapet lagi baru. Dapet lagi baru. Kalau ini. Prof itu bukannya inovasi Prof. Inovasi lapangan itu. Apa. Itu ngaur namanya. Meranjung sendiri. Enumeratornya. Iya lu bilang itu inovasi. Bahasa ilmiahnya ngaur. Iya. Bos ini syariat banget nih. Iya. Gak bisa. Kaku gitu loh. Kaku. Kaku gitu loh. Jadi itu harus diikuti. Oke. Dan harus dilaporkan. Dari situ udah rempong nih urusannya nih. Oke. Udah nih. Lihat datanya. Ada datanya. Tiba-tiba kita cek aja. Kok udah 2 ribu? Saya bilang. Ya itu. Didelete oleh aplikasi. Nah sekarang. Ini 1.652. Tapi banyak bolong-bolongnya. Nah ini kita sertakan lagi file kedua yang pengganti. Excelnya beda nih. Wah ya sekitar 400 berapa gitu kan. Kalau digabung ya sekitar 2 ribu lebih lah. Iya. Tapi ini pengganti. Saya bilang gini deh. Anda bandingin gak? Responden pengganti. Jangan yang respond asli. Bandingkan karakteristiknya. Beda gak secara signifikan. Secara statistik signifikan gak beda. Kalau beda berarti anda sampel anda gak boleh dipakai. Karena bias. Karena karakteristiknya beda. Termasuk anda juga jujur melaporkan respond rate-nya. Waktu itu saya singgung. Waktu anda publish anda bilangnya berapa? 2 ribu. Akhirnya anda gak jujur saya bilang. Ini kadek di Anstis Anet. Karena ini gini. 2 ribu itu akan mempengaruhi margin of error. Harus dilaporkan margin of error-nya berapa. Beda dengan data yang cahaya 6.600. Beda dong margin of error-nya. Kedua. 6.600 itu juga apakah divalidasi lagi dengan populasi? Sama gak? Masuk lagi respon pengganti. Yang tadi saya sudah sandingkan. Ada beda gak? Gak dilakukan. Karakteristiknya sama beda. Karakteristiknya sama beda. Intinya banyak pertanyaan yang gak bisa kita jawab. Waktu udah malam nih. Udah setengah sebelah. Gini deh saya bilang. Kita gak bisa memperifikasi. Abis itu. Besok. Anda lampirin tertulis dong. Jawab itu pertanyaan kita itu. Ini hakim sidangnya siapa aja nih? Saya. Tapi waktu itu kan kita udah bilang. Saya. Waktu itu kan tanya ke Polterik. Anda keberatan gak? Lewan etik satu sakit. Prof. Ipung. Iya Prof. Ipung. Prof. Asep. Itu keluar kota. Atau kemana gak bisa. Itu. Saya sendiri. Ini mungkin gak kurum. Tapi ada pengurus persepi. Ketua dan sekretaris. Jadi saksi. Apakah Anda setuju? Diteruskan. Setuju. Oke. Ada kesepakatan? Kesepakatan. Setuju. Teruskan. Ditanyakan sama Filip itu. Setuju. Teruskan. Lanjut. Lanjut. Abis itu. Adakah keterangan tertulis? Oke. Dikirim keterangan tertulis ke kita. Tapi tetap tidak menjawab. Oke. Apa pokok persoalan itu? Gimana itu data itu sahih apa enggak? Kita tanya lagi. Tapi ada jawaban tertulis? Ditulis. Tapi tertulis. Akhirnya kita bilang. Udahlah kita ketemu lagi. Jadi udah. Kita bilang. Kita zoom aja lagi. Susah kita baca retulisannya aja. Oke disepakati. Mau Anda zoom? Wall tracking. Mau? Datang lagi dengan tim lengkap ini. Dengan Arya Budi yang dari Amerika. Iya. Pakai zoom. Pakai zoom. Kati-kati semua pakai zoom ini. Oh ini yang kedua semua. Zoom semua. Zoom semua. Lengkap. Prof. Asep ada. Saya ada. Prof. Ibu ada. Ada semua gitu lengkap. Kita bertanya lagi. Hal yang sama. Kejar lagi. Sebenarnya ada enggak sih? Bisa enggak Anda dapat lagi data asli. Ro data dari aplikasi yang udah dihapus itu? Enggak. Oke. Jadi akhirnya enggak. Enggak kejawab itu. Saya bilang. Coba. Jelaskan ke kami. Kenapa ini. Data itu enggak match. Jadi antara pengganti dengan itu enggak match gitu. Enggak bisa juga gitu loh. Tempatan-tempatan ini kayaknya kita ngulang-ngulang lagi. Perusahaan sama. Udah lah. Kayaknya kita simpulin. Ini cukup. Bagi kita untuk ngambil keputusan. Oke. Besoklah kita draft. Kira-kira begitu. Apa keputusannya gitu. Eh besok tiba-tiba tanggal 4 ya. Masalah itu. Di situ ada tuh. Tiba-tiba. Dia bilang. Apa tiba-tiba. Sekretaris bilang. Polstrek sudah berhasil memulihkan data dari aplikasi di server itu. Oke. Bagus dong. Lewat bantuan ahli IT dan vendor. Wah bagus dong. Bahasanya. Jadi raw data yang diharapkan oleh Dewan Etik bisa diambil. Bisa diambil. Oke. Kita berharap. Tentunya yang diharap datanya raw betul. Dengan mengekspor bareng-bareng kayak tadi. Enggak. Dia aja mengekspor. Oh. Enggak bisa. Karena dia bilang kami memulihkan. Jadi kalau saya maunya kan datang lagi. Dia bawa aplikasi. Kita ekspor bareng-bareng. Ekspor bareng-bareng. Enggak. Enggak. Cuma dikirim. Sudah berhasil dipulihkan dari server berbentuk Excel. Oke. Diberikan kepada Dewan Etik. Dewan Etik. Jumlahnya 2 ribu. Sesuai dengan itu. Sesuai dengan rilis mereka. Rilis. 2 ribu. Saya bilang wah hebat juga ya. Tapi menjadi pertanyaan. Dulu dia ngakunya. Banyak data-data yang bolong-bolong. Yang enggak rapi. Ketika diekspor oleh aplikasi. Di-delete. Jadi enggak lengkap. Gitu. Habis itu baru dimasukin lagi data pengganti. Supaya lengkap. Saya bilang tiba-tiba 2 ribu rapi. Yang mising-mising datanya hilang. Wah. Gimana ini? Ini makin mencurigakan ini. Kok tiba-tiba rapi. Mising datanya hilang. Logikanya kan mising data enggak hilang. Kecuali. Kecuali ini ya. Dia menjelaskan. Sebenarnya raw datanya lebih dari 2 ribu. Yang mising-mising kami delete. Secara otomatis misalnya gitu kan. Oke. Data bersih 2 ribu. Nah mbak. Sampai disitu bisa sih kita terima logika seperti itu. Dengan catatan 2 ribu. Anda validasi lagi sampelnya. Oke. Cocok enggak dengan distribusi di populasi? Mirip enggak? Kan gitu. Itu prosedur yang standar kan. Validasi sampel namanya. Di ribu bersih. Saya lihat. Wah ini kita harus periksa. Betul 2 ribu ini. Kita bandingkan lagi dengan data set yang sebelumnya. Yang ada dua itu. Yang 1.600 itu. Oke. Bandingin ini. Nah disini mulai kacau ini. Ada. Ternyata duplikasi. Nah itu ada di laporan. Duplikasi. Anda cek itu. Berapa yang duplikasi. Nomornya sama. Ya. Pasalnya orangnya beda. Udah mulai aneh kan. Nomornya sama. Kok nomornya sama. Nomor 1.350. Misalnya si Tuti gitu. 1.350. Tapi Ahmad Basarah gitu. Kenapa Ahmad Basarah. Tidak apa-apa. Top of mind. Kenapa enggak Abang Pacul? Abang Pacul. Udah, udah, udah. Kususannya 760 Abang Pacul. Ada lagi nomor 780 Abang Pacul juga. Tapi di bawahnya kita cek lagi. 780 Abang Pacul. Kelurahannya Rawajati. Abang Pacul. Kelurahan Jatinegara. Waduh. Kelurahannya beda. Intinya ini data kacau. Saya enggak tahu. Apakah data ini dimanipulasi. Atau semata-mata. Manajemen data kacau. Mismanage. Oke. Ada dua kemungkinan itu kan. Ya enggak? Tapi kalau secara feeling lebih mana? Saya hati-hati banget ngomong gitu. Repot saya kalau jawab itu. Feeling apakah ini dimanipulasi. Ataukah semata-mata kecerobohan. Mismanagement datanya kacau. Jadi kan mungkin begini. Kalau Anda mensort data di Excel ya. Misalkan ya. Terus Anda mematchingkan data. Terus Anda sort disini. Yang ini kan harus kosortnya sama. Sehingga kelurahannya enggak jemplang nih. Saya enggak tahu ini gimana nih. Nomor kosoner udah mulai berubah. Dari yang data set 1 dengan data set 2. Oke. Kalau pun ada perubahan nomor. Biasanya itu harus ada. Rumus untuk misalnya mengganti nomor kosoner. Kalau yang di kertas. Itu enak kita. Di kertas ada nomor kosonernya. Pakai spidol biasanya. 192. Tulis gitu loh. Sama. Sama kayak bikin sampling frame itu. Kakak dikumpulin satu-satu kan. Iya gitu loh. Kiss grid itu namanya gitu kan. Jadi. Nah. Ini kan. Gimana ini. Oke. Kacau ini. Akhirnya kita bilang. Ini udahlah. Udah jelas kesimpulannya saya bilang. Data kacau. Data tidak terverifikasi. Dan data tidak bisa dipastikan validitas. Oke. Baru setelah itu. Saya mikir. Apa ya sanksinya gitu. Saya ini agak kasian juga nih. Sama teman-teman ini. Kalau putusannya di Persepi ada apa aja kategorinya? Biasanya. Biasanya. Sanksinya ini. Ringan. Pelanggaran ringan. Iya ringan. Berat. Sedang. Standar. Sedang. Sedang. Sebenarnya kalau lihat kategorinya berat tuh harusnya. Karena itu data. Tidak bisa dipastikan. Kebenarannya. Padahal itu kan survei itu pertalunya kan data. Kalau data tidak bisa diverifikasi kebenarannya. Hasilnya gak bisa dipercaya. Oke. Kita gak akan ngomong misalnya adakah kemungkinan ternyata nanti pas pemilu temannya itu mirip-mirip dan hasilnya itu cerita beda lagi. Iya. Gak ada hubungannya sebenarnya. Kita hanya bisa ngatakan tadi seperti analogi masakan tadi. Nasi gorengnya beda hasilnya. Hasilnya. Bahannya sama. Bahannya sama. Kita lihat berasnya asli gak. Iya. Itu kan. Kalau berasnya asli udah. Betul. Kita paham. Begitu kan. Berkara besok berasnya berubah urusan lain. Urusan lain. Yang satu ternyata kedinginan, satu kepanasan. Hasilnya beda lagi gitu kan. Udah pemilu kan bisa berubah. Pemilu kan masih berapa bulan lagi pendapat orang masih bisa berubah. Itu bukan cara untuk membenarkan Anda salah memanage data. Oke. Dari hasil sidang etik gimana Dewan Etik memberikan keputusannya? Jadi kita debatnya keras juga itu. Ada yang pengen keras. Ada yang pengen lunak gitu. Saya memilih lunak. Saya bilang udahlah. Kasian juga saya bilang gitu kan. Kasian juga. Tapi kan kita harus tetap memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya ke publik. Kan gak mungkin saya bilang dua-duanya benar. Kalau ternyata ada satu prosedurnya udah salah. Kan harus saya katakan. Nah memang di surat itu kita putusin. Apa kita redaksinya itu. Kita tidak menemukan kesalahan prosedur di LSI. Gak perlu lagi dirinci kan. Iya dong. Kalau orang gak salah kan gak perlu dirinci. Iya kan. Itu dia persoalkan nanti. Saya baca itu belakangan di Poltrek. Kenapa LSI gak dirinci gitu. Kami dirinci. Tapi kan di surat keputusan kami merinci juga general aja. Bahwa kita tidak bisa memverifikasi kesahian data dari Poltrek King. Oleh karena itu kami memberikan sainsi yang seringan-ringannya sebenarnya. Kalau sainsi paling berat itu kan bisa dipecat. Yang tengah itu bisa nanti dia dibukukan dulu. Gak boleh survei. Gak boleh survei gitu kan. Ketika mau publis. Tolong lapor ke kita. Kita audit lagi prosesnya. Kalau kita confident. Dan dia boleh. Silahkan. Itu kan sebenarnya enak betul gitu loh. Win-win. Kita menatap ke depan aja. Intinya kan itu kan. Ada kasusnya lain-lain. Lain kali Anda hati-hati gitu loh. Tapi harus ada koreksi. Tapi ada koreksi gitu loh. Kalau misalnya silahnya. Kalau gak ada koreksi berarti hasilnya juga gak beda. Kalau gak ada koreksi publik malah bingung. Tapi kita perlu mengatakan ke publik. Kita tidak bisa memverifikasi kesahian data itu. Nanti kan data gak bisa dipegang. Dan kalau logika yang sama. Berarti kita patut meragu-ragukan hasilnya. Kan gitu. Iya gak? Gitu. Nah sebagai langkah preventif ke depan. Kalau dia mau publish. Tolong lapor ke Dewan Etik. Nanti kita scrutinize. Kita rinci-rinci. Kalau menurut kita oke. Oke ya kamu boleh publish. Itu bentuk pertanggung jawaban kita ke publik. Istilahnya kalau udah ada kecolongan. Kita hati-hati dong. Misalnya anggota kita nanti publish-publish aja. Tanpa sepakaian tahun kita. Ternyata datanya bodong lagi. Istilahnya pakai istilah bodong sekarang. Datanya bodong. Dia publish. Tapi penjelasan yang tadi Prof Habdi katakan. Tidak di-sertakan dalam rilis tadi kan. Kesalahannya 1, 2, 3. Enggak. Itu karena kita umum aja. Kita mengatakan. Bahwa kita tidak bisa memperifikasi. Sahian data itu. Meragu-rakukan. Oleh itu kita memberikan sanksi. Kan clear sebenarnya. Sanksinya apa? Sanksinya tadi dia tidak boleh. Karena dianggap pelanggaran ringan. Ya. Kalau mau ke depan. Mau survei lagi. Harus divalidasi dulu. Karena yang dianggapan Bang Hunter dan kawan-kawan di poltracking. Bahwa. Loh. Dewan Etik kan gak pernah menyatakan kita salah. Tapi kok kita kena sanksi? Karena sanksi dari keluar dari mulutnya Prof Habdi ini. Berimplikasi pada credibility. Sebuah lembaga yang berakibat pada tadi. Itu saya bilang. Ekonomi, cari uang. Kalau misalnya. Kalau misalnya kita disalahkan katakanlah begitu ya. Saya kan waktu itu kan yang paling concern betul gitu loh. Ini adik-adik ini. Kalian naluri kebapakannya satu keluar. Saya melindungi aja. Keabangan. Keabangan gitu loh. Kasihlah selunak lunaknya. Saya bilang gitu. Selunak lunaknya. Melindungi dan mengayomi. Iya mengayomi. Udahlah. Saya bilang. Bilang aja. Dia datanya tidak terverifikasi. Tidak jelas kesahihannya. Istilahnya datanya bodong kira-kira gitu loh. Kedepan kalau dia meng-publish. Tolong lapor lu ke kita. Biar kita awasi. Nanti kan saksinya kita ringan betul gitu. Pengawasan khusus aja. Pengawasan khusus gitu loh. Dalam atensi. Ini wajib lapor lah. Ya wajib lapor ya. Lu boleh pulang. Wajib lapor. Lu boleh pulang. Bisa kerja. Kalau mau keras. Kan saya buat ke penjaraan. Keranggang gitu loh. Minimal tiga hari kan. Tiga hari keranggang gitu loh. Enggak. Suruh kerja sosial pun enggak. Enggak juga. Iya kan kerja sosial. Apalagi ini pecat nih. Apalagi ini pecat. Gitu loh. Udahlah. Saya bilang gitu kan. Wajib lapor. Gitu loh. Wajib lapor. Jadi tersesat. Aduh. Udah saya kasih ringan aja. Abis itu. Saya dewan etik. Dia disalah-salahin. Terus suruh minta maaf gitu. Aduh. Saya bilang. Gimana ini adik-adik ini. Saya bilang gitu kan. Jadi saya gak bisa pikir juga gitu. Geleng-geleng saya gitu. Tapi. Ada pertanyaan begini Prof. Ini. Saya coba di luar metode gitu ya. Tadi metode. Udah Prof. Jelaskan dari A sampai Z. Dan. Gak mungkin kami mendebat Prof. Soal. Sudah pasti. Rigidnya metode ini kan. Prof. Filih Fairmonti aja. Menurut-untur berani. Kalau ngedit video kita lebih jago. Daripada Prof. Prof harus gak boleh pendapat kami. Oke. Iya kan. Ini bias dari dewan etik gimana. Kan orang tahu Prof. Hamdi kemarin saksinya Mas Ganjar. Di MK gitu misalnya. Atau Prof. Ipung punya sikap politik yang. Yang jelas di Twitter. Agak keras kepada. Establish power lah. Establish power hari ini. Kan. Dengan putusan ini. Ini menghukum. Dipersepsikan. Dewan etik menghukum. Lembaga-lembaga yang. Posisi politiknya beda dengan dewan etik gitu. Misalnya kayak gitu. Kebetulan. Calon yang. Angkanya lebih besar. Yang berbeda dari survei lainnya. Itu didukung sama. Establish power sekarang. Dianggapnya. Dipersepsikannya gitu. Oh gitu. Saya malah gak tau itu. Maksud saya. Saya gak pernah mikir ke situ. Ya. Misalnya ya. Soal kesaksian. Saya bersaksi untuk Ganjar. Itu soal Bansos. Ya. Saya waktu itu berpikir. Memang. Karena ini juga diwisu publik juga. Ya. Si Bang Siur soal apakah Bansos ini betul-betul bisa mempengaruhi pemilihan gitu ya. Nah saya studi juga khusus itu itu ya. Nah sebabnya saya sudah kasih kesaksian di MK gitu. Bagi saya itu bagian dari kontribusi untuk menegakkan demokrasi. Ya kan. Kalau ada isu-isu yang penting. Itu kan harus dibikin kejelasan. Bahwa itu misalnya pasti di Kubu Ganjar dipakai untuk misalnya. Bagian dari. Menguatkan. Menguatkan argumen supaya nanti. Apakah bisa nanti pemilu diulang dan seluruh-seluruhnya begitu kan. Itu kita udah tau lah. Saya bilang sebenarnya kalau saya kan non-partisan sebenarnya. Jadi non-partisan. Kebetulan itu studi Bansos itu saya sedang lakukan juga. Dengan mahasiswa saya. Katanya mau publis nanti lagi. Ya nanti lagi mau publis lagi. Nanti kalau udah publis kita. Ya jadi itu gak ada sempurpaunnya dengan urusan yang sekarang. Begitu pun juga. Saya juga gak terlalu mau tau sebenarnya. Ini apa posisi-posisi politik masing-masing. Karena begini. Itu hak orang lah. Menurut saya gitu lah. Prof. Asep gitu. Mungkin dia punya preferensinya. Saipur mungkin juga. Dan lain-lain teman-teman. Di Persepi juga macam-macam. Itu kan urusan masing-masing lah menurut saya. Tidak ada kaitannya dengan soal hal ini. Kalau saya pure. Pendekatan saya saintifik aja udah. Etik dan saintifik. Clear posisi saya. Saintifik-saintifik udah. Saya bilang udah audit datanya titik. Oke. Itu. Jadi terlepas dari tafsir-tafsir yang macam-macam tadi. Ada ada bilang bias itu. Saya gak ada sama sekali. Prof. Asep juga gak ada. Saya kira saya pun juga gak. Karena waktu itu kan clear. Kita mengaudit proses. Due diligence kalau dalam bahasa lain itu. Due process. Atau kalau keuangan audit keuangan tuh. Kalau di kriminal tuh audit forensik tuh. Di baris krim itu. Di peliti mana tuh datanya. Mana barang bukti. Sesederhana itu. Jadi berbasis evidence atau barang bukti yang dihadirkan dalam proses audit itu. Betul. Itu aja. Gitu loh. Ini gue nonton wawancaranya Bang Hanta sama Zylvia nih temen gue keren Zyl wawancaranya. Ini kan mengkritisi tadi seperti ada bias di Dewan Etik. Dewan Etik udah punya judgment pribadi dulu terhadap sesuatu sehingga itu yang kemudian seiring dengan judgmentnya beliau gitu. Ada yang bilang juga ini Dewan Etiknya ada juga ikut berikut sebagai pemain juga. Pemain sekaligus Dewan Etik nih. Itu isu yang lama ya. Ini kan muncul lagi bro setelah proses dispute ini. Dulu waktu pendirian Persepi isu itu muncul. Apakah misalnya seorang yang punya kompetensi keilmuan. Kita dah sini keilmuan dulu deh. Punya kompetensi untuk duduk di Dewan Etik. Ini kan posisinya dianggap orang yang punya level keilmuan paling tinggi lah diantara itu. Dan punya rekam jejak dan mengerti seluruh riset itu. Nah ya secara objektif ya saya pun memenuhi saran. Ada yang meragukan. Lihat publikasinya tuh keren-keren semua gitu. Ya kualifikasinya tuh oke. Misalnya dia punya lembaga survei misalnya gitu ya SMRC itu. Nah kita waktu itu memilih misalnya kayak formatnya ID. ID kan juga gitu. Dewan Etiknya juga dokter-dokter. Dokter praktek juga. Oke. Ketika pokok perkara yang diadil itu ada kepentingan si dokter praktek itu. Dia gak boleh ikut. Itu aja rule-nya. Sama ini. Di mana-mana bisa seperti itu. Oh jadi kalau misalnya SMRC berperkara. Saya pun gak boleh ikut. Oh. Itu posisinya gitu. Jadi dulu juga Burhan itu kan sempat di Dewan Etik juga. Jadi sekretaris Dewan Etik. Ketika misalnya ini menyangkut indikator, dia gak boleh ikut. Nah saya kan gak punya. Pro Faset gak punya gitu kan ya. Kebetulan. Tapi kan semua adik-adiknya Pro. Iya adik-adik semua. Iya. Semua adik-adik saya. Mister Q aja kan. Mister Q aja kan. Kader utama kan. Prok. Ijin hantam dulu sekali. Kasih dengan peringatan di diri. Kader utama. Jadi enggak. Jadi maksud saya. Enggak itu. Jadi saya gak melihat dalam konteks yang ini ya. Saya 100% mengatakan gak ada itu. Gak ada itu gitu loh. Jadi kalau itu dikait-kaitkan. Kalau posisi-posisi politik ya bisa. Itu hak pribadi orang loh. Ada condong ke sini. Condong ke sini ya. Ada yang condong ke sekarang yang berkuasa. Dan ini sebagian ke oposisi gitu loh. Jadi saya kan. Sebenarnya kan kalau dalam beberapa tahun terakhir. Saya kan udah males sebenarnya. Dalam pengganti ikut-ikutan politik gitu. Main apa bro? Main pickleball saya lebih senang sekarang gitu loh. Ngurus olahraga saya lebih senang gitu. Ada asosiasi aja gak pickleballnya? Ada Indonesian Pickleball Federation. Misalkan pengurus disitu. Oh. Iya. Itu masuk konding ya? Masuk konding ya bro? Udah. Minta kita dorong lah prof. Jadi ketua lah. Iya gitu lah. Kemarin di PON udah ekshibisi. Oh gitu. Iya nanti PON berikutnya di pertandingan. Menurut Prof Eric Thohir lebih cocok jadi ketua PSSC apa? Kalau saya ya kalau jadi ketua Federalist Pickleball. Boleh. 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 Boleh gitu kan. Bermaju. Pickleball easy and fun. Badan sehat. Lanjut lanjut. Lanjut. Jadi artinya ketika misalnya tadi ya saya diminta ke MK itu kan saya mengatakan itu lebih karena kebetulan saya punya riset sama mahasiswa saya soal sosial aid juga. Riset ilmiah ketemu gayung bersambut aja gitu lah. Jadi saya bersedia karena itu ya perlu juga mendapatkan apa publik perlu juga mendapatkan masukan gitu. Bahwa itu menjadi isu kan. Isu dalam persegetaan pemilu. Gak ada salahnya kan. Tapi gak bisa juga anda mengatakan saya tim sukses ganjar. Gak ada. Orang yang saya ngatakan tim sukses siapa-siapa. Iya. Gitu. Jadi jangan dikaitkan juga begitu kan. Gak ada kaitannya. Cuma hasil temuan Prof dianggap bisa melegitimasi argumennya ganjar itu urusan yang lain. Ah, itu urusan yang lain. Itu kan tergantung. Tergantung bagaimana. Prof penemu pisau, kalau pisau dipotong roti sama bunuh orang kan sama-sama tergantung orang. Tergantung orang ya. Sebagai penemu pisau ini kan begitu anda ikut urusan. Lepas tangan. Tapi menurut saya itu penting dicari duduk perkaranya kan. Saya harus menyampaikan itu. Pokok-pokok pemikiran saya tentang bawaan Pak Sos itu bisa mempengaruhi keterpilihan orang dalam konteks presidensia itu banyak di lingkaran juga ada. Walaupun gak konklusif gitu loh. Ada yang hasilnya kecil, ada yang gede, ada yang menengah, ada macam-macam gitu loh. Itu urusan lain. Tapi kalau ini misalnya sekarang dalam urusan pengadilan persepi terhadap ini dikaitkan saya bilang saya bingung apa urusannya. Itu loh kira-kira gitu loh. Jadi maksudnya taruh jauh imajinasinya kira-kira. Padahal yang mau audit, misalnya kalau kita bicara soal keberpihakannya Prof Ipung gitu misalnya. Yang mengaudit poll tracking di hari kedua itu Prof Ipung gak ada. Dia ikut. Secara otomatis cedera ligamen itu kan. Gue maksudnya cedera ligamen. Udah ACL dia kayak Neymar nih cedera ligamen. Betul. Jadi udah kejawab. Jadi maksud saya. Sebenarnya dari situ aja. Jadi kita orang yang meriksa saya gitu kan ya. Cuma kita kan bertiga sudah menyepakati rambu-rambunya. Sama gitu. Ada Philip sama Arya Fernandez. Ini padang semua. Dia kalau itu baru biar padang. Ini padang semua. Nah tapi ya itu ya ini clear ya. Satu lagi ada juga isu yang harus diluruskan. Soal ini. Prof jarang-jarang itu padang satu ruangan tiga orang itu Prof. Soal dia bilang ini tebang-tebang pilih ini. Kenapa PPI dan Voxpol gak dipanggil. Jadi setelah sidang itu jalan. Terus kita terima juga ada laporan dari pemuda NTT. Yang melaporkan kekisruhan di NTT. Minta di audit juga dua-duanya. Yaitu Pol. Voxpol dan indikator. Nah saya bilang satu lagi yang daging diribut itu juga oleh pres di Jakarta. Parameter politik. Parameter politik itu surveinya agak mirip dengan pol tracking. Pol tracking. Kebetulan aja. Di tanggal yang kurang lebih sama. Kurang lebih sama. Adipre nih ya. Dokter Adipre. Dokter Adipre. MDR ini. Ya itu. Saya bilang panggil semua. Saya merintahkan itu. Konsep surat yang sama Arya itu. Konsep itu. Dilihatin kita ini. Nih konsep gak mau dikirim. Eh pas mau dikirim. Besoknya mundur berjamaah itu. Tiba-tiba Voxpol mundur. BPI mundur. Saya bilang. Waduh kenapa aja lebih gini. Cuma memang waktu tahun nanya ke saya. Gimana nih. Saya bilang. Saya gak tau apakah memang mundur ini karena takut diperiksa. Atau. Atau gak tau. Tapi kadang-kadang kita tanya. Saya bilang ke Arya. Tolong tanya. Alasannya apa mundur? Jawabannya? Gak ada. Kalau PPI dia bilang karena restrukturisasi pengurus. Pantap. Dokter Adipre. Jadi direktur bukan Adipre lagi. Adipre jadi. Tengah permainan nih. Iya. Adipre jadi jurubicaranya. Pergantian. Terus apa. Ternyata pole tracking jika panting gurus ya. Karena yang kirim surat. Tidak pole tracking nih. Yang kirim surat Mas Duri. Bukan Hanta. Saya tahunya direkturnya Hanta. Mas Duri direktur disitu. Suratnya kalau kesalah saya. Suratnya itu. Terus. Kalau fokus pole pangi. Masih. Masih. Masih nih. Kawannya masih. Jadi intinya. Begitu yang terjadi kan. Saya bilang ya sudah. Tanya lagi sama wartawan. Ya saya kan bilang. Di ADRT kita. Kabotaan itu adalah sifatnya voluntary. Jadi Anda. Boleh. Masuk. Kalau gak suka. Keluar lagi. Tidak ada aturan yang. Harus tetap di dalam. Kan tidak juga. Nah. Dulu kan kesadarannya. Supaya. Kalau kita berhimpun. Kita saling menjaga. Ada Dewan Etik yang menjaga. Apa. Code of conduct gitu loh. Code of conduct. Perlaku riset. Kalau nanti. Gak ada. Siapa yang ngawasin. Karena kita juga gak punya undang-undang. Negara ngawasin. Pelaku survei. Hanya bisa seperti. Kalau ini masih oke lah. Ada negara bisa. Ada undang-undang. Jadi kalau mal praktek. Bisa dipersoalan secara hukum. Kok ini kan gak ada. Ini trust. Trust aja. Dan kedua. Niat baik itu ditampilkan dengan bergabung di asosiasi. Di persepi. Dengan supaya saling bisa mengawasi. Tafsiran saya. Saya bilang. Mungkin kawan-kawan ini gak mau diawasin lagi. Main pemain bebas aja independen. Gak ada asosiasi yang ngawasin. Itu tekan pilihan Anda. Tapi saya punya tafsiran lain. Apa? Ini pilkada pemilu 5 tahun lagi. Makanya. Jelang peluit akhir. Nanti bikin lagi 5 tahun lagi. Boleh juga di slending di belakang. Bisa jadi. Bisa jadi. Jadi ini. Kreativitas. Jadi ini perlu diluruskan juga. Tapi pasti niatnya gak buruk tuh. Apa tuh? Niatnya mundur tuh bukan jelek karena. Belum tau. Belum tau kan gak ada alasannya. Karena gak ada alasan. Kita bisa mengarang itu agak buruk. Satu restrukturisasi. Satu restrukturisasi. Dokteran di pre. Itu mungkin bagus niatnya. Efisiensi dan manajemen bisnis. Jadi gitu loh. Foxball gak ada. Keterangannya kenapa gitu kan. Kalau gak ada kita bisa. Kalau fall tracking. Jelas. Karena kami marah dengan persepi. Kan kira-kira gitu. Tapi ini prof yang diperselangkan Bang Hanta juga misalnya kayak di Jawa Tengah. Ada survei antara SMRC dan LAC DiniJA. Meskipun ini di dua asosiasi yang berbeda. Itu selisihnya juga 20-an persen tuh prof. Ini harus sih kalau mau fair. Katanya asosiasi ini juga ikut. Hanta juga gak mengerti ADRT. Maksud saya gini. LAC DiniJA bukan anggota persepi. Gimana cara manggilnya? Tapi kalau memang Hanta menuntut SMRC. Mau diaudit. Saya akan lakukan ini. Karena beda dengan DiniJA misalnya. Saya sudah mengatakan ke ini. Untuk klarifikasi ke publik. Besok panggil. Mestinya besok tuh besok ya. Gak besok-kari besok. Panggil indikator. Kita audit yang sama. Kita laporkan ke publik. Persis. Ini kan yang indikator. Yang indikator. Karena Fox Polo gak bisa dipanggil. Paling gak indikator dulu. Kan kita masih punya wenang. Karena anggota. Indikator panggil. Oke. SMRC masih anggota kita. Panggil saya bilang. Bila saya audit. Saya audit. Persis sama. Supaya bagi saya. Saya cuma mastiin datanya benar. Dan saya umumkan juga. Silahkan publik menafsir nanti. Karena DiniJA out of reach kita. Gak bisa kita lain. Itu orang lain. Itu negara lain. Negara berdaulat sendiri. Negara berdaulat sendiri. Bisa saya. Sovrenity. Sovrenity sendiri. Yang bisa satu negara saya. SMRC. Gitu kan. Jadi klaimnya hantar tadi. Misalnya. Persepi pilih kasih. Gak bisa. Gimana saya manggil DiniJA. LSI orang negara beda. Iya. Harusnya. At least Persepi itu menyuarakan ini. Untuk diaudit. At least begitulah. Membukti Bambang Bacul Prof. LSI DiniJA ini beda gang. Beda. Gang kotornya beda ini. Beda gang. Iya. Gitu. Betul. Betul. Sama gini. Gue mengkonfirmasi aja. Ini omongan-omongannya Bang Anta ya. Gue catat-catat tadi Prof. Bang Anta bilang gini. Di terakhir dia bilang. Beliau menginginkan. Bahwa organisasi. Anda betul-betul wartawan Anda ya. Iya. Catat. Ini lo catat gue aja. Gak gue ikutin itu. Gue catat. Gue catat. Karena lo jarang nonton podcast. Gue tau lo kan. Main pickleball aja kan. Kalau Prof kan gak perlu ngikutin. Oh Prof ini kan orang memberikan laporan. Memberikan laporan. Laporan Prof. Coba mana Rodata kamu. Bang Anta bilang gini. Beliau menginginkan. Organisasi itu. Sebaiknya tidak ada oligarki. Tidak ada kubu-kubuan. Kemudian dikejar sama kawan saya Sylvia. Berarti dipersepi ada oligarki. Enggak. Saya cuma mau bilang. Sebaiknya di organisasi tidak ada oligarki. Tidak ada kubu-kubuan. Prof merasa di persepi ini ada oligarki dan kubu-kubuan gak Pak? Aduh. Saya senang ya di grup persepi itu. Untuk yang rame-rame itu. Semua anggota 70 itu. Itu kesan saya guyup. Begitu orang baca aja tuh grup itu. Candah-candahnya tuh kayak udah. Kayak banyakkan kita lah. Kadang ngecengin gitu loh. Dan bertembak gitu. Saya bilang apanya oligarki? Oke. Tapi misalnya ya. Belum tentu Bang Hanta menuduh persepi. Cuma ya kita udah tau lah. Tapi saya tidak merasakan itu ada gitu. Tidak ada kubu-kubuan gitu. Terus oligarki. Dan juga pemilihan pengurus misalnya. Dan kalau misalnya kita ada argumen oligarki. Ketika pengurus misalnya tuh udah disetting misalnya. Ini jadi ini jadi ini jadi ini. Di persepi itu malah dalam ketiga gini. Banyak orang gak mau jadi ketua. Jadi regime Philip Irmonte ini bukan karena keinginan dia nih? Tengah gak. Oh dia dipilih tau gak? Dia gak mau datang rapat. Dia takut dipilih. Tapi kan saya yang mimpin rapatnya. Saya bilang. Inilah si Philip itu. Jadi in absentia dong? Oh iya. Dia ditetapin jadi ketua. In absentia. Dia lagi diperjalannya nih mobil. Jadi agak semuanya-manya kita. Karena anggota lain. Kita aklamasi Philip. Saya bilang. Philipnya gak mau. Gak ada cerita dia gak mau. Prof bilang. Jangan dia menolak. I said telepon lah. Jangan nolak lu gitu. Itu artinya apa? Coba. Oligarki. Kalau oligarki pasti ribu-ributan dong. Kayak orang kongres partai. Udah kubu ini. Bikin ini gerakan-gerakan move ini. Supaya si ini bisa jadi ketua. Ini nolak-nolak semua. Gak ada yang mau. Kayak zaman Rasulullah ini dulu ya Prof. Nah dulu ya. Dulu sama. Niko. Itu dianggap. Niko Haryanto dulu kan. Populi. Ya Populi gitu. Dalam tarik. Dalam tarik. Itu juga dijemblasin orang. Aduh lah sih Niko aja lah. Yang paling rajin kayak dikit tuh. Ya itu udah beberapa kali dikit tua. Dulu kan paling. Pertama ada Andri Noff. Habis Andri Noff tuh. Niko kalau gak salah. Niko dua periode aja juga itu. Filip dua periode aja juga ini. Iya. Dia mau ke regime ketiga lagi kan ya Prof. Gak bisa lagi. Gak bisa. Gak tau saya lupa sih. Bisa sih aja sih. Ganti aja. Ada RT kalau sepakat. Kayaknya cocok kalau dia ini Prof. Kayaknya gak ada deh. Gak ada aturan dua periode, tiga periode gitu. Dan prestasi Filip tuh mumpul nih Bos. Bisa. Mengumpulkan uang kasin ya kan. Betul. Iya. Uang kas persepi banyak. Pemukuan biru kan Prof. Pemukuan biru. Filip ini ya. Saya senang. Satu. Luit dipakai buat misalnya mengkursuskan semua anggota. Bekerjasama dengan UI. UI 3. UI 3. UI 1 aja keren apalagi UI 3. Pelatihan metodologi wajib semua. Itu keren tuh. Cuma di masa dia tuh ada tuh. Keren. Terus kalau ada. Kemang keren. Kita kan pernah juga rapat internal. Waktu ribut juga hasil beda-beda. Ada yang kita paket dulu tuh. Ada Ipsos. Ada Kecarta. Ada berapa lembaga. Waktu itu hasilnya beda-beda. Karena ternyata setelah saya audit. Perbedaan metodologi. Jadi ada yang pakai teleponing. Ada yang pakai metode. Face to face. Ada macam-macam gitu loh. Jadi memang hasilnya bisa goyang-goyang. Gak sama. Tapi secara statistik tuh bisa diestimasi. Jadi clear gitu loh. Gak sejomplang ini lah ya. Gak sejomplang ini gitu loh. Jadi itu pun kita merasa perlu memanggil semua demi satu pemelajaran. Di mana kita bisa punya lesson learn. Itu kan ya. Supaya anggota-anggota juga aware. Itu masa Filip begitu tuh. Sekretarisnya Arya ya. Arya. Arya juga cep orang yang cepat gitu loh. Arya ini ada dua periode juga. Dua periode juga. Jadi maksud saya. Itu berkanduternya di Tanabang. Apa itu yang dimaksud dengan oligarki? Saya gak tau juga nih. Tanya ke hantar nih. Saya gak merasa itu oligarki. Jadi para orang nyari ketua aja susah. Sekarang ini Filip gak mau lagi katanya. Terus canda-candanya dia bilang. Yaudah lah orang-orang lain aja siapa ke yang mau gitu kan. Kalau mau ya hantar misalnya dulu kan. Mungkin Dewan Etiknya kali prof yang oligarki. Dewan Etik itu memang dari dulu tuh. Cuma bertiga itu doang. Memang oligarki sih. Iya itu gitu loh. Ya gak apa-apa juga sih. Saya sih. Misalnya. Senang saya bilang. Alhamdulillah ini kita tendang aja ini oligarki ini. Jadi Dewan Etik. Senang-senangnya saya orang. Bikin gue repot sebenarnya. Nih lah. Maksud saya kan bikin gue pusing. Apanya kok untungnya gue jadi yang otak Dewan Etik itu sebenarnya gitu loh. Kalau ngomongnya belak-belak kena malu gitu kan. Jadi dia bilang siapa yang oligarki gitu. Tapi dengan keluarnya poll tracking, Foxpol sama PPI ini gak takut membuat. Bukan mereka yang dianggap tidak kredibel. Justru asosiasi ini yang dianggap zolig yang tidak kredibel nih bro. Itu menurut saya kemarin yang framing yang agak jahat menurut saya. Entah siapa yang ngelakuin. Ada framing berjamaah gitu. Semacam itulah. Saya lihat juga ada serangan-serangan di pake-pake buzzer-buzzer gitu kan. Anda lihat gak? Perhatiin gak? Iya. Iya kan? Si Ari lebih jago gini-gini. Saya cuma... Dia agak punya atensi soal itu bro. Soal gitu. Kata Ari gitu tadi. Ada usaha-usaha menyerang-nyerang. Yang maliki daily tigimasi gitu kan. Krof mau ada vendornya saya? Mereka ada vendornya. Lo mau serang paling. Hitungnya berapa itu? Mau contract line berapa. Krof mau contract line gak? Lo mau sosok-sosokan. Lo gimana mau jualan lo serang-serang buzzer? Kita aja pernah diserang. Kan kita tahu cara ngumpet ya? Ngumpetnya gimana? Tunggu situasih. Dia gak tahu aja kita stress. Murum pidato. Jadi udah lah maksud gue. Maksud saya gitu. Udah lah. Menurut trok gimana? Menurut trok. Tapi, maksud saya. Ini sumbasi yang saya... Saya harus menduduk kinerisa saya sebagai anolah. Sebagai orang yang harus menjaga. Sebagai orang menjaga akademisi yang prihatin dengan situasi. Saya kalau misalnya seluruh persepi kata kalah dalam bentuk paling ekstrim bubar. Oke? Karena semua orang udah gak mau diatur kata kalah begitu. Karena alasan yang tadi tadi. Entah oligarki lah, oligarki lah, poligarki lah. Poli samping. Poli samping lah. Poli mesin lah. Hakim pemain-pemain hakim. Kemudian ada gitu lah. Saya sesedih. Sebagai intelektual saya sedih. Karena nanti saya bilang, yaudah. Kalau semua orang ada 70 lembaga. Semua berdiri atas kakinya sendiri yang ngawasin siapa. Udah liar aja udah. Saya gak ngomong itu kokoran. Nanti liar saya bilang. Kalau gak ada yang berhimpun ini. Dulu kesadaran itu yang dipupukan waktu mendirikan. Misalkan ikut dirin dulu. Bareng Andri Nov dulu gitu kan. Begitu supaya ada yang ngatur gitu. Kalau udah semua bubar nih. Ini persepi. Apa? Gak macam-macam lah. Karena olig samping-olig samping tadi. Ini udah bubar. Semua pada balik kanan. Yaudah. Siapa yang ngawasin udah. Makin liar udah. Mau gak gitu. Ya saya kan bukan pemain sih. Orang urus ya bro. Orang urus ya ngapain gitu. Jangan ganteng kami. Kami bukan anggota percaya. Iya bro. Kenapa minta buku? Ini maksud saya. Ini refleksi demokratis kita bersama. Tapi ini penting karena ini kan bisnis kepercayaan. Tiba-tiba lembaga sepuluh. Maksud saya. Ada podcast. Dalam bentuk begini. Yang kasihan kan publik. Itu loh. Publik yang kasihan gitu loh. Nanti kalau misalnya publik bilang. Udahlah. Semua persepi bubar. Semua lembaga ngurus diri masing-masing. Suka-suka dia lah. Dia mau langgar etik kek. Dia mau ngapain aja gitu. Gak ada yang ngawasin. Terus gimana masakan yang percaya. Yang rusak ekosistem surveinya. Orang udah makin gak distra sama survei. Yes. Orang gak trust sama survei. Gitu. Dan termasuk klien-klien yang biasa memakai. Ini gini Prof. Yang dipersoalkan juga oleh Bang Hanta adalah. Sanksi ini kan juga punya dampak kepada lembaga-lembaga survei ini. Ini kan bicara trust. Bicara apa namanya. Cara mencari nafkah segala macem. Banyak orang hidup disini. Iya. Saya paham itu. Makanya saya bilang. Jiwa keabangan saya keluar. Saya bikin yang gak lunak formulasinya. Gitu. Supaya. Disitulah. Prof ini satu frekuensi yang melistirkan Sigi Prabowo. Kan melindungi dan mengayomi. Makanya hasilnya. Salam presisi. Makanya hasilnya harus presisi. Harus presisi. Jadi. Saya paham itu. Tapi maksud saya. Publik kan juga berhak. Tahu. Apa yang terjadi. Seadil-adilnya gitu ya. Seadil-adilnya. Kita sudah mencoba itu. Seadil-adilnya. Seproposional. Seproposional. Supaya semua menegakkan marwah. Saya harus lihat juga dalam visi yang lain. Budi ya. Jadi maksud saya. Ketika misalnya. Kita mengatakan. Hati-hati Anda dengan data. Data Anda kemarin tidak bisa diverifikasi. Kesahihannya. Dan itu. Sebenarnya pelanggaran berat sih sebenarnya. Cuma kita. Karena pembinaan. Anda nanti kalau mau publish. Wajib lapor. Wajib lapor. Kita tadi. Ini ada logi yang mantap. Wajib lapor. Tidak suruh kita kurung di penjara. Apalagi kita hukum mati. Misalnya gitu kan. Boleh pulang. Tapi lapor. Wajib lapor. Wajib lapor. Walaupun seberat-beratnya. Ya inilah. Rehabilitasi. Waktu kerja sosial. Kita memikirkan juga. Teman-teman. Periuk nasinya itu. Tapi menurut saya. Harusnya ini kan kesempatan berbenar. Kalau dia bisa memframing bagus gitu. Oke. Ya. Kita memang ngaku. Itu ya. Salah. Kita. Maling gak. Ceroboh. Data ini gak termanage dengan baik. Dan itu memang membuat. Gak bisa dipastikan. Kesahian data ini. Nanti kan juga nanti implikasinya. Hasilnya gak bisa ter. Bisa diyakini. Tapi. Kami akan belajar. Dari kasus ini. Dengan sebaik-baiknya di masa depan. Hai klien gitu. Percayalah. Kami akan memperbaiki ini. Karena itu cakep gitu sebenarnya. Gagah. Gagah. Berwibawa. Berwibawa gitu loh. Jadi malah klien jadi. Confident. Oke. Kita akan pakai anda lagi gitu. Tapi bukan berarti orang. Apa lembaga-lembaga yang dikenakan sanksi. Atau yang keluar ini. Credibility-nya selama ini. Dipertanyakan tuh. Bukan berarti begitu kan Prof. Oh enggak. Karena auditsnya cuma sekali ini kan. Cuma sekali itu. Kita gak bisa menuduh misalnya. Yang dulu. Masa-masa lalu. Masa lalu bermasalah. Karena kita gak audit. Gitu aja kan. Satu-satunya cara menilai survei adalah diaudit. Diaudit. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain gitu. Hari ini diaudit. Seterang-benderang. Seterang-terang benderangnya. Udah keluar hasilnya. Dibuat clear ya. Iya gitu loh. Jadi menurut saya. Bahkan. Saya bilang. Ke pengurus Persepi. Gak apa-apa. Datanya. Data kasarnya. Boleh di start ke publik. Paling kita melindungi nanti. Nama. Data pribadi lah. Data pribadinya di. Data kasar ini juga buat apa. Publik. Publik juga. Publik juga. Iya. Iya. Artinya kan harus ada trust juga. Dewan etik harusnya kan. Iya. Dan ini kan prof. Ini ke depan nih. Ini udah tinggal berat. 16 hari lagi. 15 hari lagi. Sambil berkadang. 6 datang ke 27 hari. Ini kan waktunya nih. Berlomba-lomba nih. Berlomba nih. Berlomba nih. Head to head ini kan. Gua pun kalau. Walaupun gua ngerti begitu-begitu dit. Kalau dilempar ke publik juga males. Gua megang data-data itu. Gua bos. Gua baca rilisnya. Filiper Monte. Ya capek juga tadi. Apa hari ini 30 halaman. 30 halaman. Iya. Gua bilang bos. Detail kan ya. Detail. Iya kan itu. Ini udah disaring-saring udah. Ini survei ini riset syariah nih. Syariah. Dia syariahnya harus. Komplai semuanya kan. Mesti tercukup di. Syariah komplain. Syariah komplain. Syariah komplain. Agak beda sama kualitatif. Itu lebih makrifat kan. Yang penting rasinya tau anak dendam. Prosesnya begini. Ya kan itu kualitatif. Udah intinya kita menang satu putar. Ini dari mana? Pokoknya ini kejadiannya gunung udah berubah nih. Anginnya gitu. Nah Prof. Kita. Saya mau nanya di luar isu ini nih Prof. Sebagai pakar psikologi politik Prof. Paling top. Melihat. Orang tua kayak Bambang Pacul. Ini relevan di dunia digital hari ini. Fenomena kayak begini. Amah generasi yang baru ini apa ya Prof. Marketnya gen Z. Iya muda-muda ini Prof. Masa. Ada datanya. Sedang. Iya kan di sos-med sos kelihatan Prof. Med sos satu. Pandangan mata ini. Kalau kita bikin acara muda-muda. Dan gak dimobilisasi Prof. Iya. Iya. Saya baru tau itu. Ini saya kasih tau Prof nih. Kenapa Bambang Pacul. Punya mahnir kayak gitu. Ini kan orang yang gak. Apa sih. Kalau saya lihat. Saya kan gak detail juga. Gak mati. Kira-kira ya. Penjelasannya. Memang. Autentisitas itu. Ya. Itu memikat sih sebenarnya. Nah Bambang ini kan. Autentik orang. Iya. Jadi kalau ngomong itu. Gak tampak ada yang kore-kore aja. Autentik banget gitu. Autentik. Apalagi generasi Z. Generasi Z sebenarnya. Autentik gitu. Generasi Z itu. Yang paling dia gak suka apa. Aku menafikan. Hipokrisi. Jadi kalau ya. Politisi. Itu sebut moles-moles. Terus ngomongnya gak autentik. Terus kelihatan nanti belangnya. Dengan generasi Z. Abis dia tuh. Generasi di atasnya masih bisa permissive terhadap itu. Ya. Kalau kita kan dulu. Makin dipoles makin suka. Makin dipoles makin suka. Makin. 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 Tertata nih kawan. Makin jahim. Makin oke gitu. Enggak. Generasi saya kan sukanya spontan. Betulnya kan autentik. Mending kelihatan belangnya dari awal kan. Gak apa-apa. Kalau belang. Aku aja belang. Aku aja belangnya gitu loh. Nah kan orang-orang memang paculkan modelnya gitu. Ini gak bagus-ugus kok. Kalau gue belang ya belang gitu. Ya kan. Itu kan. Orang bilang gila ya. Alah kalau udah nih si kore-kore ya. Ini kalau. Nge-telepon selesai itu. Itu. Authenticity. Authenticity itu. Jadi kalau misalnya. Jadi dia gak. Penampilnya kan kocak-kocak juga gitu. Iya. Pilih-pilih kata aja gak kocak. Betul. Kalau ada politisi pengen bergaya. Misalnya senior nih. Kan Bang Pacu tuh 68 tahun. 68 tahun. 68. Senior. Dan gak pernah pakai sosmed apa segala macam. Baru belakangan aja gitu kan. Kalau ada politisi yang. Dengan gaya-gaya muda bikin tiktok. Joget-joget. Gitu-gitu. Menurut Prof Amdi gimana? Itu masalahnya. Gak autentik. Karena kan kesukaan gen Z itu sekarang. Iya maksudnya. Lu gak autentiknya gini lah. Lu gak ada tampang. Misalnya joget-joget. Joget-joget lu juga kaku. Kelihatan lu dibikin-bikin semua. Pak Said. Anakmu muak dia. Kebambang gitu. Bang Pacu ini memang kayaknya autentik aja. Itu yang buat orang. Dugaan saya ya. Itu bisa kita cek nanti secara sistematik ya. Tapi. Itu alasan paling mungkin gitu. Jadi bantuan anda. Anda udah bilang tadi. Dia bilang ada juga tuh politisi. Dipoles-poles gitu. Tapi gak alami. Ada. Bikin TikTok, TikTok, bestie. Ya. Contohnya beginilah. Tiba-tiba orang muak. Wah tiba-tiba kawan ini. Kalau udah Ramadan. Dan ada kayak paling soleh. Oh itu salah satunya. Contohnya gitu kan. Kalau Pacul mau Ramadan mau enggak. Ini sama aja. Ini boleh juga kita undang Prof ini. Untuk mereset Bapak Pacul. Tapi gak salah loh. Psikologi politik. Itu kan tertarik dengan tokoh. Ya masuk akal aja. Kalau misalnya. Wah ini kita kaji psikologi politiknya Bapak Pacul ya. Boleh-boleh. Gocoknya gak nih bro. Gak karenanya anomali orangnya. Sebenernya berkaren di politiknya udah 2 tahun. Lama. Dianggap jagoan. Dan bahkan saya merasa ya. Dia merasa dirinya itu udah habis dini dia. Anda aware gak? Nama aslinya kan Bambang. Murianto. Murianto. Murianto ya. Ketika dapat Bambang Pacul. Itu kan juga sudah mengindikasikan. Kenapa orang ngasih nangin Bambang Pacul. Pacul itu. Marhin gitu kan. Iya tapi maksud saya kan ada cerita. Bambang Pacul selain Marhin. Ya tadi. Orang-orang kayak gak konyol gitu. Agak otentik. Agak selengean. Ya kayak Pacul aja lu gitu. Ini Pacul ini. Ini kan itu udah indikasi sebenernya gitu. Dia teman-teman. Lu sih Bambang Pacul ini. Nama cocok sama bentuk ini bro. Karena Pacul itu membuat. Nama jadi gak keliatan ganteng. Berwibawa. Dan gak agak seperti layaknya. Berapa kalau nama aslinya. Nama aslinya Bambang. Murianto. Murianto keren. Nah biasa. Secara kegagahan dan keeleganan. Sebagai politisi mainstream. Mainstream. Biasa dalam ke nama. Itu Bambang Pacul gitu kan. Anomali ya. Namanya aja. Betul. Itu sudah mengindikasikan sesuatu yang menyentak. Apalagi ternyata klop dengan. Prilakuri ya. Gitu. Authentic itu lah. Authentic adalah kunci. Authentic unik juga. Authentic unik. Dan kadang-kadang menyentak kan. Orang-orang ada unsur surprise. Dan anak muda. Oh ini bener surprise nih. Surprise. Nyentak dan surprise. Ini baru nih. Ini baru nih. Ini baru nih. Bambang Pacul itu kan surprise. Authentic. Dan surprise. Dia ngomong kadang-kadang. Gitu ngomong mampang Pacul gitu. Kita gak. Kita gak expect sesuai benarnya. Tiba-tiba dia. Enteng aja ngomong kayak gitu kan. Surprise gitu. Kok kayaknya bener banget ya. Memang-memang begitu kan. Secara psikologis. Apa sih yang dibutuh. Seorang toko. Atau seorang. Kalau kita sosiologi nyebutnya aktor. Kalau psikologi saya gak tau. Aktor ini punya surprising. Faktor. Elemen itu. Gimana sih. Wow faktor atau surprise. Tapi memang. Bersaya sih bakat juga ya. Itu intelijensi termasuk intelijensi. Termasuk intelijen juga. Harusnya intelijen gitu. Kalau dia bisa survive. Dengan gaya itu. Untuk jangka waktu panjang. Berarti kan bakat dia. Iya dong. Dia punya talenta disitu. Dan lu gak bisa tiru. Beda. Betul. Dan politis lain juga gak bisa tiru. Autentisitas itu. Emang waktu sih ya. Waktu juga. Orang kayak Rocky juga punya autentisitasnya sendiri. Gitu loh gitu loh. Mungkin tuh samisten saya kan juga punya autentisitasnya sendiri juga. Pasti. Tapi yang orang gak suka mah. Gue juga banyak. Iya itu. Tandanya berkarakter. Iya tadi di kampus juga. Ini Prof Amri ngomongnya. Apa. Gak ada rem-rem misalnya gitu. Tapi aspirasi mahasiswa-mahasiswa memang pada takut semua. Cuma kita aja bisa menghentikannya makan. Makan lu. Gue marahin mahasiswa. Mahasiswa ketawa. Iya. Tapi kan kalau penelitian gak bisa ditipu. Nah iya. Kalau penelitian itu ketar. Itu sandar akademik. Daripada asli. Mending aslinya galak. Tapi di tugas bisa ditipu kan. Tapi menurut. Jadi. Autentisitas dan ada elemen surprise-nya. Surprise itu. Itu bakat juga itu. Itu bakat. Bakat. Gak semua orang bisa. Autentisitas itu bukannya musuh politik ya Prof. Karena di politik kan orang sukanya ide ya. Tidak ada istilah gitu kan. Orang bilang oke. Do politically right. Secara politically correct. Gitu kan. Politically correct. Betul. Autentisitas ya. Nah tapi autentik gitu. Kalau politically correct itu betul. Itu memang kepintaran ketajaman intuisi politisi menempatkan dirinya semaksimal mungkin secara politik ya correct. Nah Bambang Pacul itu kalau gak politically correct udah tumbang udah kapan-kapan. Nah kita kan bicara dimensi lain dari Bambang Pacul. Yang suka bikin orang ketakutawa ngeliat-ngeliatnya. Orang seneng. Kan itu yang lu persoalan tadi. Dan anak-anak muda yang suka sama dia. Akhirnya umur 68. Kayak konyol gitu lucu. Tapi autentik. Kok bener ya? Bener ya. Autentik dia ngomongnya. Autentik ya. Autentisitas itu yang. Nah itu nilai tambah dia sebagai potensi. Kalau lu tanya apakah dia berpolitik gak melakukan secara correct. Udah lama dia tumbang. Correctnessnya tetap dilakukan. Iya lakukan gitu loh. Oh iya itu syarat wajib lah. Iya wajib itu. Justru dia bisa nari-nari kayak gini karena di politiknya udah correct semua kan. Dia tampilkan autentisitas yang membuat dia beda. Oh ini nih rumusnya nih. Semakin lu bisa autentik. Artinya di dalam prosedur-prosedur politik yang basic lu udah correct semua. Udah correct semua. Sehingga lu bisa autentik dalam komunikasi publik. Kalau misalnya dia konyol salah ngambil keputusan. Tumbang dia udah. Tumbang dia. Tapi kan udah. Nah dia cari dimensi dimana dia bisa beda dengan yang lain. Dia punya bakat untuk itu. Dengan gaya dia ya mungkin bagian orang sebagian kelihatan lucu, konyol, tapi autentik. Sekaligus surprise sih mengaget-agetkan. Ini fate. Fate. Mane ini dia. Kayak yang dia bilang, ya gimana disini boleh galak-galak. Tapi kalau ditelepon di buku ketua umum siap. Siap gitu kan. Itu kan fakta. Realitanya gitu bro. Tapi dia nyampaikan dengan cara dia gak autentik. Gayanya babang pacu lah gak bisa biru. Iya bener-bener. Dan itu semua prosedur politik dia udah korek dulu. Baru bisa kayak begitu kan. Tolok ukurnya gini. Ketika orang cuma kata-kata wah gak marah ke dia. Suasanya cair juga. Iya. Dia pinter tuh buat suasanya cair. Nah dia bilang kayak gini waktu itu mas saya prof. Wah emang aku salah. Ya viral ya silahkan aja. Uang aku gak dipanggil MKD kok. Berarti kan gak ada masalah. Itu bakat. Iya. Iya. Bakat. Dan kesimpulannya memang Genji ini suka yang lebih autentik. Iya itu. Kalau mobil curhat itu autentik kok. Hah? Mobil curhat. Kita boleh mengomentari yang tidak ikut bertarung. Iya. Yang ikut bertarung lu jangan menjeploskan pro-funding ke masalah dunia lagi bos. Tadi pidatonya udah negarawan bos ya. Begitu lu liat di komentar soal pembucuran. Nah itu yang bener-bener ini yang pake info tuh saatnya. Ini bisa jadi konten sendiri nih. Bapak pacul nih kan. Nah mengekutkan. Authenticity dan. Tapi correct semuanya ya prof. Correct. Correct. Correctness dalam politik tuh apa aja sih prof syariatnya sehingga lu bisa setelah itu bisa berimprovisasi lebih. Banyak orang yang gak autentik, artinya mereka belum korek atau belum memenuhi semua prasyarat untuk jadi autentik kan gitu kan? Jadi kan gini ya, kalau dalam sains, dalam imbu pengetahuan, scientifically correct itu, itu mungkin ya teori benar, data benar, dan sekalang satu kata kalah sebenar-benarnya. Tapi kalau politically correct, kan lain ceritanya. Bahasanya bukan, mereka bilang A harus dibilang A, tapi gimana lo bilang? A adalah memang bukan B. Jadi orang gak marah, dan lo selamat. Itu istilah politically correct. Jadi katanya bilang, politisi tidak harus mengatakan sesuatu secara telanjang. Tapi dia akan mengatakan secara bahasanya diplomatis sebenarnya. Itu kira-kira pengertian politically correct. Pintar-pintarlah Anda untuk melihat situasi, menyesuaikan situasi. Artinya, kalau bahas orang Padang lebih enak lagi tuh, kuasa si Ari itu. Ya, yuen yang diorang, laluan yang dihawa. Laluan yang dihawa. Ya kan, orangnya, kita juga mengatakan. Jadi sebenarnya itu taktis, diplomatis, itu politically correct gitu. Nah, menimbang-nimbang itu, kan dia akan sampai pada satu titik equilibrium gitu. Nah, kesetimbangan itu, ya di situ politikally correct gitu. Kalau lu jatuh, orang bilang, ya lu secara politik gak correct. Mungkin secara ilmiah lu correct. Iya, betul. Secara ilmiah lu correct. Betul, betul, betul. Ini sama kayak gini nih. Saya gini, Prof. Pak, izin saya dukung Ganjar ya. Oh iya, silakan, silakan. Silakan, secara ilmiah itu hak lu untuk mendukung siapapun. Tapi besok udah dipecat. Iya, secara politik lu selesai kan? Iya, dengar. Tapi secara politik lu gak pintar pada setiap situasi. Harusnya ditanya, Pak, kira-kira saya dukung siapa ya? Iya. Oh enggak, saya nunggu perintah bapak. Itu politik lu correct. Ini secara scientific belum tentu benar. Belum tentu benar. Karena itu hak lu harusnya. Meskipun gue, please ganjar, please ganjar, please ganjar. Ah, ternyata enggak. Iya, salah. Tapi politik li correct. Tapi politik li correct, tapi politik li gak correct. Kalau yang tadi politik li correct, scientifically belum tentu correct. Iya. Gitu. Kalau kasus kita yang tadi, balik lagi ke kasusnya. Poltracking ini, persekipi pemeriksaan itu. Itu udah scientifically correct, udah. Iya. Iya. Udah lah. Tapi tadi ada di bawah-bawah tafsir politik, silahkan yang lain menafsir. Iya. Bukan juga saya. Iya, karena ada biasa. Makanya tadi saya. Hakim merangkap pemain, pemain merangkap hakim. Di luar tadi podcast, saya pun sempat memberikan konsultasi kepada Prof. Hamdi dalam perspektif pemain. Nah, begini Prof kalau perspektif pemain. Sayangnya Prof terlalu akademik. Kalau pemain kayak gini. Terlalu akademik, Prof. Lulus lah. Iya kan. Akhirnya kena cerang banjir. Cerang banjir. Aduh, Prof, Prof. Udah capek. Anaknya sudah harus tinggal ini. Iya. Ke podcast keliling-keliling. Karena diserang banjir aja. Kita tiap hari di podcast nih. Kesimpulan orangnya menjolimi. Besok abis tayang lu muncul, buzzer-buzzer kebuncul. Ini dia yang menjolimi. Sosok yang menjolimi. Oke. Terima kasih banyak. Siap. Autentic dan surprise. Surprise gitu lah. Nah, kalau lu mau bahagia, Lu main pickleball sama gue. Mau dong. Only happy people play pickleball. Oke. Sama chumpar ayu udah.